mengembalikan isinya pusaka Dharma Yatra Dharma Yatra ini biasanya dilakukan oleh para resi dan para bangunan candi-candi ini aku penasaran dengan mereka lho pak mengembalikan isinya pusaka dari sini dari sini ke sini dan kembali ke tempatnya sebelah selamat menikmati ini adalah pusaka yang merupakan ageman kubuk argaulas ada tiga pusaka yang ada di sini sebagai bentuk teritunggal ajaran dari kubuk argaulas kalau ingin tahu sejarahnya hadir di sini kubuk argaulas di channel The 5 Art Studio kita melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat sakral dan tempat-tempat mistis di lereng Semeru ini sesinat kita akan minum-minum santai bersama minuman khas wedang kubuk Semeru untuk komposisi dan kegunaannya apa bisa dijelaskan langsung oleh Kangus atau Mbak Jiwa sebelum kita berangkat untuk jalan-jalan lagi untuk melihat-lihat suasana-suasana yang eksotis di lereng Semeru yang kita sayang ini sambil kita menunggu waktu berangkat kita icipi dulu yaitu minuman khas kubuk argola Semeru yaitu wedang kubuk Semeru nah ini terdari dari 5 herbal maksudnya adalah 5 rempah-rempah yang asli ada di laring gunung Semeru semua dan ini kita olah bersama salah satu teman kita yang sekolah di sekolah herbal yang ada di Surabaya sehingga menemukan sebuah komposisi yang pas komposisi yang pas untuk kita jadikan wedangan yang bisa menghangatkan badan melegakan tengloroan dan juga efek-efek positif yang lainnya untuk itu mari kita lihat gimana acara penyajiannya ikuti terus cukup setengah sendok satu-satu sendok ini dalam satu gelas satu cangkir ya lalu kasih air panas kalian sudah mendidih biar tidak kembung lalu kita aduk lalu kita ambil satu-satu untuk kita rasakan bersama-sama bagaimana rasanya Pak Putu dari Bali? mantap sekali ini ramuan bisa menyehatkan jasmani rohani sepanjang masa top 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 mantap 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 selamat menyehatkan jasmani rohani sepanjang masa bukan nyaman Pak aku Bali sebelah baratnya Surabaya bukan sama-sama tersendiri baratnya Surabaya yang menyehatkan jasmani rohani sepanjang masa Ayo guys Ayo guys Ayo guys Ya pengirsa kita Nyampe di Petilasan yang beruntas malagi Untuk mengirimkan Doa dan Prosesi Lain-lainnya 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 selamat menikmati demikian tadi proses acara kirim doa kita mengajak untuk keselamatan dan segala macamnya setelah ini kita akan melakukan perjalanan lagi ke Goa Kenconomani saksikan keseruannya hanya di 5at studio selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita melalui perjalanan yang sangat luar biasa dengan medan yang berat Alhamdulillah kita sudah nyampe di tujuan di Goa Kenconomani untuk apa saja yang ada di sini Mbak Jiwo atau Kangmus akan menjelaskan kondisi di Goa tersebut yang namanya Kenconomani kenapa dikatakan Kenconomani karena menurut sejarah tanah yang ada di sini ini mengandung unsur yang berhubungan dengan batu mulia atau logam mulia yaitu emas tapi kita tidak berpikir ke arah sana kita hanya ingin tempat ini kita jadikan sebagai obyek wisata spiritual Nah untuk itu bagi teman kita siapa saja yang kesini ini bukan tempat yang berhubungan dengan seperti itu tapi ini adalah tempat spiritual itu intinya yang harus ditinggal di dunia apa ini menara ini itu kados bangunan candi-candi ini aku penasaran tentang mereka Nah, ini Liodino yang kapan saat ini bisa dipotongan Liodino menunggu ya? Iya Itu kamera lagu Waduh pedih ya Waduh pedih ya, pertilasan jadi pertilasan Waduh pedih ya Jadi, bingging-bingging Tengah-tengah roton dari Waduh di omisi itu Ini penasaran mereka kalau? Apa ini diara ini gresik majang tengah apa? Yang gresik Gresik majang tengah itu mereka? Nah, ini teknik Ya, ini waktu zaman gresikan dulu mungkin ya pak? Tidak mungkin Kalau ada gresikan, mereka akan ngeboyongan Kalau boleh luar apa-apa Kalau ada gresikan, harus merupakan Dan ini juga di mana-mana Ini kan gresikan merupakan sekilas Tapi kadang-kadang hilang pak ya? Kadang muncul, kadang hilang Ini kau penasaran mereka? Iya Ketok, ada yang lebih lembut, pasti hilang pisan Itu hilang seorangnya Itu hilang seorangnya Apa yang bisa dihidupkan? Ya ibu Ini sangat penting kalau dihidupkan Untuk dihidupkan barang ini, ya iya iya Ya ibu Siapnya matriwa, ya iya Bapak tinggal itu tanda tangan Iya Itu yang perlu diwasiakan, dihidupkan Hidupkan apa yang perlu dihidupkan Tanda tangan, aku nanti Apa jenisnya? Yang Gue cerita sebalik segeri Mas Sebalik segeri Sebalik segeri Pokoknya Yuk Kira-kira Dunggungan WD Kabul kajati Amin Terus Moga-moga kabel Kabel ini Moga-moga kabel Moga-moga kabel Moga-moga kabel Amin Itu yang diharap kabel Gitu Moga-moga Masih tinggal Masih ngumah Pak Ya lah Ini 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 Masih diharap Masih operasi seminggu Tidak kerja Itu yang Nyumber Ini Ini Baru Kamulianing Orimawo Ehh Kali ini Kita Sudah di Gua Berada di Gua Kencanomanik Ehh Untuk penelusuran selanjutnya Kita akan ke Air Terjun Air Terjun Air Terjun Gomanik Air Terjun Gomanik Air Terjun Gomanik Dan Mbah Nis Selaku Sesepoyang disini Ini akan menceritakan tentang Apa saja Yang berada di Ehh Air Terjun Gomanik Tersebut Munggu Mbah Mish Diceritakan tentang Apa saja Yang Ada di Sana Air Terjun Gomanik 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 Sendang Sendang itu Banyu ini Wair itu Gelingkar Gelingkar Gomanik Sendang Gomanik Ia akan melingkar Dengan situ Ada jalannya Nah Belakangnya Belakangnya Ya Berarti ini Dinding Batun Gue Iya Terus ini Perjalanan untuk Terganggu Terjun Ya Medannya Berman Nah Jakat Jakat Kulon Merempun Tapi Nih Terus biasanya air terjun itu tidak melakukannya, Pak Ames? Pertanyaan itu belum terjamah manusia? Belum Pemirsa, Mbak Ames ini salah satu beliau yang pernah atau pertama kali menjamah di air terjun Gumarik tersebut Untuk cerita selanjutnya dan seperti apa kondisi air terjun Gumarik, tetap pantau dan ikuti terus di channel kami di Limaat Studio Saat ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Pudu tentang perjalanan yang kita laksanakan atau kita lalui bersama tim Argolas Baiklah Pak Pudu, kalau menurut Pak Pudu perjalanan semacam ini dengan versi Pak Pudu perjalanan apa namanya Pak Pudu? Ini sebelumnya kita menjelaskan apa nama istilah di dalam bahasa kami, Baru Saksana Kata Kita merasa bersyukur sekali karena ini saya pribadi menganggap saya ini teman-teman yang di perjalanan ini adalah orang-orang yang sangat berbahagia Karena tanpa anugerah atau berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa kita tidak akan bisa berkumpul seperti ini Dan ada di mana kita akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat suci Nah itu di istilah kami namanya Dharma Yatra Dharma Yatra ini biasanya dilakukan oleh para resi dan para orang-orang suci Nah kami berharap mudah-mudahan hal ini bisa berlanjut untuk jangka waktu yang lama Dan lebih banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengikuti perjalanan suci ini atau disebut Dharma Yatra ini Demikian, terima kasih Baiklah pemirsa, demikian tadi penjelasan dari Bapak Pudu Yang berkaitan dengan perjalanan tim Argowelas Mulai dari Gua Kencanomane dan yang akan berlangsung di air terjun Gumanek Sekian dari kami, salam santun, tetap ikuti di D5A Studio Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!